Pertanyaan Bagaimana hukumnya teman yang menggunjing Teman lainnya dalam bentuk fitnah Sedangkan dia tidak melakukannya Jadi dia memfitnah Dia menggunjing Menuduh teman yang melakukan sesuatu Ternyata temannya tidak melakukannya Ini adalah hukumnya haram Menggabungkan antara Ghibah dan dusta Makanya waktu Nabi SAW berkata kepada Para sahabat Taukah kalian apa itu ghibah Maka mereka berkata Allah dan Rasulullah mengetahui Maka Nabi berkata Engkau menyebutkan Dari saudaramu perkara yang tidak dia sukai Untuk disebutkan Maka para sahabat bertanya Bagaimana Kalau yang aku katakan tersebut Ternyata memang ada pada saudara Kata Nabi SAW Itulah ghibah Kalau tidak Padakal buhtan Kalau ternyata yang kau sebutkan Tidak benar Maka itu adalah Kedusaan Maka orang menggunjing saudaranya Dengan perkara Yang memang saudaranya lakukan Itu saja sudah haram Apalagi Yang tidak dilakukan oleh saudaranya Maka itu ghibah plus Ghibah plus Dusta Dan ini hukumnya Haram kuadrat Haram kuadrat Bagaimana hukum hadas Bagi kita yang naik motor Yang terkadang terkena Percikan Najis Bangke Air selokan Dan lain-lain Kalau kita tidak bisa Pastikan air tersebut Najis atau tidak Maka hukum asalnya Air tidak najis Air tidak najis Tidak semua air yang bau Kemudian najis Contohnya Kita lihat di pasar Terkadang ada Terkena air Terkena Apa namanya Misalnya Ikan busuk Apa busuk Itu tidak Tidak najis Meskipun itu Meskipun itu Bau Tidak semua yang bau Otomatis najis Tapi kalau kita tahu Itu air benar-benar Dari comberan Bekas dari WC dan lain-lainnya Dan kita tahu itu najis Maka tinggal kita bersihkan Kita bersihkan Baju kita tersebut Karena percikan Air-air tadi Tapi kalau kita ragu Ini najis atau tidak Bahwa hukum asalnya Tidak najis Hukum asalnya Tidak najis Sampai kita yakin Karena Sampai kita yakin Itu najis Kalau kita belum yakin Itu najis Maka hukum asalnya Tidak najis Sebagaimana Kaedah Al-Asru Fil-Asya Al-Ibaha Wa-Tohar Hukum asal Segala sesuatu Adalah boleh Dan hukum asal Segala sesuatu Adalah suci Sampai kita Jelas bahwasannya Itu adalah najis Baru kita Baru kita Tinggalkan Atau kita cuci Contohnya kita masuk Di sebuah rumah Kita ingin sholat Tidak ada sajadah Kita sholat di lantai Hukum asalnya Lantai tersebut suci Dan begitu Kalau kita suju Ternyata bawa ngompol Berarti najis Selama tidak bawa ngompol Entah najis atau tidak Tidak urusan Tidak harus kita cek dulu Pakai mikroskop Lihat ini Najis atau tidak Tidak perlu Pokoknya ini Tahirnya suci Ya sudah suci Tinggal sholat Itu kemudahan dalam Islam Tidak usah Was-was Apa hukum takbir Perpindahan dalam Sholat ustad Karena saya merasa Was-was Terlupa bacanya Lupa bilang Allahu akbar Hukum takbir intikal Makanya ada khilaf Ada yang mengatakan sunnah Ada yang mengatakan Wajib Kalau mengatakan sunnah Maka selesai urusan Kita lupa Takbir intikal Tidak ada masalah Tapi kalau hukumnya wajib Maka kita harus Takbir intikal Tapi kalau kita lupa Kita takbir atau tidak Maka tinggal sujud sahwi Tinggal sujud Sahwi Berapapun takbir intikal Yang kita ragukan Kita sujud sahwi Cuma Cuma sekali Tetapi saya khawatir Ini was-was Ini Was-was Tapi kalau sebenarnya Benar-benar Sesekali kita ragu Kita sudah takbir atau tidak Maka disyariatkan kita Untuk apa? Sujud Sahwi Dan sholat tetap sah Karena dia bukan rukun Dia bukan rukun Bukan rukun sholat Kalau rukun sholat Meskipun lupa Batal sholat Itu bedanya Rukun dengan wajib Bagaimana hukum berwudu Dengan air yang Air wudunya Sudah terpecik Air bekas wudu Anak pernah mendengar Bahwa tidak boleh Berwudu Dengan air yang terpecik Air bekas wudu Tidak Jadi mereka Para ulama Bahas tentang namanya Al-Ma'al-Musta'amal Air yang sudah dipakai Untuk bersuci Tidak boleh dipakai lagi Untuk bersuci lagi Ini khilaf Namun yang rajih Pendapat tidak mengapa Ini pendapat dijelas Kalau Imam Al-Ghazali Dia menyelisi Madhab syafi'i Dia mengatakan Seadanya dulu Air yang sudah dipakai Tidak boleh dipakai lagi Maka sangat sulit Bagi para sahabat Yang sangat Kekurangan air Intinya ini masalah khilafi'i Kalaupun kita mengambil Pendapat syafi'i Yang mengatakan Bahwa air yang bekas Wudu Tidak boleh dipakai lagi Kalau hanya sekedar Percikan Tidak mengapa Yang tidak boleh Misalnya kita wudu Tampung lagi Buat wudu lagi Itu yang tidak boleh Menurut mereka Tapi kalau kita berwudu Kemudian terpercik Terpercik Tidak ada masalah Dimaafkan Toh yang kita pakai Kebanyakan air Bukan percikan tadi Yang kita pakai Kebanyakan air Bukan percikan tadi Maka tidak perlu Was-was Ustaz bagaimana Hukumnya solat Pakai sarung Tapi celana dalamnya Kena tetesan air kencing Ya tidak boleh Kalau antum seperti itu Antum segera Ke toilet Ke celana dalamnya Antum lepas Atau antum Bersihkan pakai air Antum pakai lagi Tidak apa-apa ya Diperas dulu Pakai lagi Sudah sah Meskipun belum kering Meskipun belum kering Yang penting sudah dicuci Kalau orang tanya Kenapa pasah-pasah Ya terjadi sesuatu Terjadi Mungkin kita ada yang pernah Mengalami Sama seperti misalnya Seorang Kemudian dia main Di rumah teman Tahu-tahu Syahwatnya muncul Kemudian muncul Keluar mazi Kena celana kolornya Ya tidak mungkin dia bilang Pinjem celana kolormu Ya tidak enak Ya sudah bagaimana caranya Sudah dia masuk kamar mazi Dia bersihkan bagian Kena Mahdi tadi Dia bersihkan Sudah dia pakai lagi Tidak apa-apa Pakai lagi Kemudian lap-lap Pakai apa Kemudian dia Pakai dia solat Tidak ada masalah Meskipun belum kering Istri saya Istri saya sudah lewat Masa hanifas Kemudian haid Setelah Keluar darah Tapi sedikit Dan beberapa hari Apakah termasuk istihadah Kalau ternyata Masih sifatnya darah haid Dan itu cuma beberapa hari Maka kemungkinan besar Masih darah haid Tetapi kalau memang Sudah berubah Sifat darahnya Maka itu adalah Darah istihabah Tapi dilihat Kalau ternyata Terus-terusan Sampai Biasanya kalau Tujuh hari Ternyata hari Sekuluh masih keluar Itu berarti istihabah Itu berarti istihabah Ustaz bolehkah solat fajar Sebelum adhan berkumandang Tidak boleh solat sunnah Solat sunnah Kobliyah Dikerjakan jika sudah Masuk waktu Kapan kita boleh Solat kobliyah duhur Kalau sudah masuk waktu Duhur Waktu adhan Kita boleh solat Kobliyah Adhan duhur Kita boleh solat Kobliyah duhur Adhan Subuh Kita boleh solat Kobliyah Subuh Kalau kita solat Sebelumnya Itu bukan waktu Solat kobliyah Masih waktu Solat malam Dan solat Kuitir Jadi Boleh solat Kobliyah Jika sudah masuk Waktu adhan Ustaz bolehkah wanita Tampil atau keluar Setelah ijab kabul Maksudnya Bolehkah wanita Tampil atau keluar Boleh keluar kemana-mana Tapi jangan tampil Jilbab Silahkan Jangan berhias Dan berhias Jangan bertabaruj Kita pakai jilbab itu Bukan untuk Dilirik oleh lelaki Justru kita pakai jilbab itu Tidak tergoda Oleh Tidak menggoda lelaki Bukan sebalik Yang pakai jilbab Dengan fashion-fashion Yang ada Yang terbaru Yang membuat lelaki Malah perhatian terhadap Seorang wanita Itu fungsi jilbab yang salah Fungsi jilbab yang salah Kebiasaan haid saya 7-8 hari Namun di hari kelima Bersih Namun biasanya hari ke enam Keluar lagi Hari kelima itu berarti Masih haid Jadi suci yang muncul Dalam jadwal Itu tidak dianggap Paham? Suci yang muncul Dalam jadwal Itu tidak dianggap Misalnya seorang Haid tujuh hari Hari ketiga bersih Total Tidak ada darah sama sekali Tidak boleh dibilang Mas saya lagi bersih Tidak boleh Karena ini Suci yang muncul Di tengah-tengah Jadwal Tetapi kalau suci tersebut Hari ketujuh Sudah suci benar Kemudian Dia sudah melihat Warna bening Berarti sudah bersih Kemudian hari ke delapan Masih ada bercak-bercak Tidak dianggap Masih ada bercak-bercak Tidak dianggap Berarti dia sudah suci Yang penting dia sudah lihat Keluar cairan bening Yang menunjukkan dia sudah suci Dari haid Ustaz saya mau bertanya Mengenai minyak wangi Yang tidak boleh dipakai oleh wanita Apakah pewangi Yang dibiasa dipakai Ketika mencuci Atau pewangi Yang disemprot ke sika menyetirikan Jika wangi tersebut Keluar dari tubuhnya Tidak boleh Tapi kalau cuma Dalam tubuhnya ringan Untuk menghilangkan Bau ketiaknya Misalnya Bau badannya Tidak ada masalah Jangan sampai wangi yang keluar Dari badannya Tidak Tidak diperbolehkan Tapi demikian saja Kajian kita Insya Allah kita lanjutkan S.W.T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan